Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, sudah siap belajar? Sebelum belajar, siapkan dulu yuk Alat tulis, buku tulis, dan LKS Matematika Oh iya, jangan lupa ya, berdoa dulu sebelum belajar Pelajaran 1 Bentuk-bentuk pecahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Sekarang kita akan belajar matematika Kalau kemarin sudah belajar tentang cara menederhanakan pecahan Sekarang kita akan belajar tentang Berdasarkan bentuk pecahan Silahkan diperhatikan ya Ya, bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa Teman-teman, pasti di kelas 3 sudah pernah ya memperajarinya Pecahan biasa itu ada pecahan murni dan pecahan tidak murni Pecahan murni itu pembilang lebih kecil daripada penyebut Misalnya pembilangnya satu, penyebutnya empat Disini ada contoh lagi Dua dan tiga Pembilang dua lebih kecil daripada penyebut tiga Ini namanya pecahan murni Kemudian ada pecahan tidak murni Dimana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Contohnya ini ada delapan per tiga Delapan itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya yang tiga Ada juga contoh tujuh per lima Bisa dipahami ya teman-teman ya Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran Mungkin di kelas tiga teman-teman belum pernah ya Mengetahui atau menemui pecahan campuran Dijelaskan dulu ya Misalnya ini ada bentuk pecahan campuran dari 11 per empat Nah sebelum menghitungnya perhatikan dulu Pecahan campuran itu berasal dari pecahan tidak murni Dimana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Contohnya ini ada pecahan 11 per empat Diminta untuk ditulis dalam bentuk pecahan campuran Seperti ini ya 11 per empat itu artinya adalah 11 dibagi dengan 4 Sama dengan 2 Sisa 3 Jadi 11 per empat itu adalah 2 nya ditulis disini Sisanya sebagai pembilang Dan 4 nya adalah sebagai penyebut 11 per empat itu sama dengan 2 3 per 4 Kok bingung ya usia Diulangi lagi Ini ada dua cara untuk menuliskan pecahan campuran Cara yang pertama Dengan dikurangi Misalnya 11 per empat itu 11 pembilangnya Empat penyebutnya Empat penyebutnya ditulis Kemudian dikurangi 11 dikurangi 4 Ketemu 7 Dikurangi lagi 7 kurangi 4 Ketemu 3 Sudah tidak bisa dibagi lagi ya teman-teman Dituliskan dalam bentuk pecahan campuran seperti ini Empatnya ada 2 Kemudian sisanya menjadi pembilang Empatnya menjadi penyebut Lanjut ya Cara yang kedua adalah Pembagian bersusun Pasti ingat ya Dengan pembagian bersusun Teman-teman menuliskan 11 Dibagi 4 11 dibagi 4 berapa? 2 2 kalikan 4 Ketemu 8 Dikurangi ketemu 3 Berarti 2 sisa 3 Dituliskan 2 Sisanya sebagai pembilang Empatnya sebagai penyebut Jelas? Bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal Pecahan desimal itu dituliskan dengan koma Nanti dijelaskan lebih lanjut ya Pecahan desimal terdiri dari Per sepuluh Per seratus Dan per seribu Contohnya 0,5 Sama dengan 5 per sepuluh Di belakang koma satu angka Berarti Pernya juga per sepuluh Yang nolnya cuma satu Pecahan ini 0,5 ini dibaca 0,5 Kemudian ada 0,35 Sama dengan 35 Per seratus Kenapa per seratus? Karena di belakang koma Ada dua digit angka Ya toh Dua digit angka Berarti nolnya ada Dua Dibacanya bukan 0,35 Akan tetapi 0,35 Lanjut ya Contoh selanjutnya Ada 0,125 Itu berarti 125 Per berapa? Di belakang koma Ada Tiga digit angka Berarti nolnya ada Tiga 125 Per seribu Dibaca 0,125 Bukan 0,125 Paham teman-teman? Bentuk pecahan yang terakhir adalah Persen Teman-teman kalau jalan-jalan ke mall Atau ke toko baju Sepatu Biasanya menemui diskon 40% Diskon 25% Nah persen itu seperti ini Persen adalah Bentuk lain Dari pecahan Berpenyebut Seratus Contohnya 3% Artinya 3 perseratus Gampang ya 75% Artinya 75 perseratus Cara menuliskan persen Gampang Jangan bingung Misalnya ada 40% Menulisnya cuma seperti ini Teman-teman tadi sudah belajar Mengenai berbagai bentuk pecahan Ada pecahan biasa Pecahan campuran Kemudian pecahan desimal Dan persen Sekarang kita akan belajar Cara mengubah berbagai bentuk pecahan Apakah bisa diubah? Bisa Misalnya Dari pecahan biasa Ke pecahan campuran Atau pecahan campuran ke pecahan biasa Kemudian dari persen ke desimal Atau desimal ke persen Begitu sebaliknya ya teman-teman Silahkan memperhatikan penjelasan berikut Yang pertama adalah Mengubah bentuk pecahan Dari pecahan campuran Ke pecahan biasa Contohnya Disini ada pecahan campuran 2, 3, 5 Mau diubah ke pecahan biasa Caranya gampang sekali Tulis 2 nya dulu Kemudian dikalikan dengan Penyebutnya 5 Ditambah dengan Pembilangnya 3 Pernya masih Per penyebutnya 5 2 kali 5 berapa? 10 Ditambah 3 Sama dengan 13 Per penyebutnya sama Tidak diubah 13 per 5 Cara yang kedua Atau contoh yang kedua 4 1 per 3 Tulis dulu 4 Kemudian dikalikan dengan Penyebut Tulis ini 3 Ditambah Pembilangnya 1 Tulis ini 1 4 kali 3 Ditambah 1 Per Penyebutnya berapa? 3 Penyebut tidak Perlu diubah ya teman-teman Sama 4 kali 3 Sama dengan berapa? 12 Ditambah 1 Ketemu 13 Penyebutnya masih sama Tidak diganti 13 Per 3 Jadi 4 1 Per 3 Sama dengan 13 Per 3 Kemudian Kita akan belajar Mengubah dari pecahan biasa Ke pecahan desimal Dan persen Disini Ustazah sudah menuliskan Pecahan biasa 4 per 5 Ini mau kita ubah Ke desimal Dan persen Diubah ke desimal Itu ada 2 cara Cara yang pertama Dikalikan Penyebutnya Dikalikan Dengan angka Yang bisa Menghasilkan 100 Misalnya 4 per 5 Sama dengan 5 Biar jadi 100 Dikali berapa? Dikalikan 20 Kalau penyebut Dikalikan 20 Pembilang juga Harus dikali 20 Jadi 4 dikali 20 Per 5 Kali 20 Paham? Sama dengan 4 kali 20 Berapa? 80 5 kali 20 Berapa? 100 80 Per 100 Itu Mudah sekali Untuk diubah ke desimal Sama dengan 0,80 Atau Teman-teman bisa Menuliskan 0,8 Saja Karena 0 Di belakang Koma lagi Tidak dihitung ya Cara yang kedua Yaitu Dengan Pembagian Bersusun Disini Teman-teman Bisa menuliskan 4 per 5 Itu sama dengan 4 Dibagi 5 Menuliskan Seperti ini Dulu ya 4 Dibagi 5 Tidak bisa Disini Ditambahin 0 Sini Ditambahin 0 Koma 40 Dibagi 5 Berapa? Ya 8 8 8 kali 5 40 Dikurangi 0 Ketemu ya 4 per 5 Itu Pecahan desimalnya Sama dengan 0,8 Sama ya Teman-teman ya Kemudian Diubah Ke persen Caranya sama Dengan cara pertama Yang desimal tadi Yaitu Penyebutnya ini Dikalikan dengan Angka yang bisa Mengubahnya menjadi 100 Ini 100 Mau diubah Eh maaf 5 nya mau diubah Ke 100 Dikalikan dengan 20 Berarti 4 per 5 Sama dengan Pembilangnya 4 Dikalikan 20 Penyebutnya 5 Dikalikan 20 Juga Sama dengan 4 kali 20 80 5 kali 20 100 80 per 100 Itu sama dengan 80 persen Sudah paham ya Selanjutnya Kita akan Mengubah Dari pecahan Desimal Ke pecahan Biasa Dan persen Disini Sudah ada Pecahan Desimal Dibacanya bagaimana Tadi? Iya 0,35 Diubah Ke pecahan Biasa Kita sudah tahu Bahwa Desimal itu Bisa Per 10 Per 100 Atau Per 1000 Kalau 0,35 Sama dengan Berarti 35 Per 100 Di belakang Koma ini Ada 2 digit Berarti 0 nya 2 Setelah itu Disederhanakan Masih ingat Pelajaran yang Kemarin ya Kalau Menyederhanakan Pembilang dan Penyebut Dibagi dengan Angka yang Sama Atau Dibagi dengan FPB nya Disini 35 Dibagi dengan 5 Pembilangnya Dibagi 5 100 Dibagi 5 Penyebutnya Dibagi 5 Ketemunya adalah 7 Per 20 35 Bagi 5 7 100 Bagi 5 20 Jadi Bentuk Desimal 0,35 Mempunyai Bentuk Pecahan Biasa 7 Per 20 Kemudian Diubah ke Persen Gampang Sekali Kita sudah Tahu Bahwa 0,35 Itu adalah 35 Per 100 Sudah Langsung Bisa Diubah ke Persen Menjadi 35 Persen Bagaimana Jelas Belum Dan yang terakhir Kita akan Belajar Mengubah Dari Persen Ke Pecahan Biasa Dan Desimal Disini Sudah Ada Contoh Atau Diberi Angka Persen Berapa Teman Teman 25 Persen 25 Persen Ini Mau Diubah Ke Pecahan Biasa Kita sudah Tahu Bahwa 25 Persen Itu 25 Per 100 Itu Masih Bisa Disederhanakan Lagi 25 Dibagi 25 100 Dibagi 25 25 25 Dibagi 25 Ketemu 1 100 Dibagi 25 Ketemu 4 Jadi 25 Persen Itu Pecahan Biasanya Adalah 1 Per 4 Kemudian Mengubah Persen Ke Pecahan Desimal Ini Juga Mudah Sekali 25 Persen Itu Sama Dengan 25 Per 100 Langsung Bisa Diubah Ke Desimal Menjadi 0 25 Bagaimana Teman Teman Sudah Paham Atau Belum Kalau Belum Paham Tidak Apa Nanti Ustaz Farhan Dan Peslinda Akan Memberikan Lukas Silahkan Teman Teman Mengerjakannya Dalam Selembar Kertas Pakai Caranya Ya Teman Teman Biar Semakin Paham Nanti Soalnya Akan Dikirimkan Melalui Grup Whatsapp Terima Kasih Ya Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugas Tugas Matematika Akan Dikirim Ke Grup Whatsapp Kelas Kerjakan Dalam Selembar Kertas Menggunakan Caranya Simpan Jawaban Agar Tidak Hilang Jawaban Tidak Perlu Difoto Atau Dikirim Jawaban Dikumpulkan Pada Hari Yang Akan Diinfokan Selamat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak